Hari ini aku dan adikku lagi atur rumah di sepatu kita Banyak banget yang harus diberesin Terus pas kita lagi angkat boneka beruang aku Aku ketemu celengan aku dari aku kecil Aku kaget banget karena nanya udah lama banget Aku coba teken pinnya tapi baterainya udah habis Terus aku coba inget-inget aku taruh kuncinya dimana Terus aku inget aku taruh di kamar Dan aku sembunyiin di dalam boneka aku Aku langsung ambil kuncinya dan coba buka Mari kita coba Dan setelah diputer akhirnya bisa kebuka Aku sedang banget karena pas dibuka ada HP lama aku guys Aku langsung kembali Aku keluar yang uang di dalamnya untuk ambil HP lama aku Ini HP merek Fertu buatan Inggris Yang papa mama aku beliin untuk aku dan adikku Aku kangen banget Imit banget kan? Review kepenting gigani 5 juta Ini kepenting berbulu dari Hokkaido Jepang Aku beli ini keadaan hidup saat datang Masih ada pasir dari Hokkaidonya Aku cuci bersih dan aku olah secara manusiawis dan dimasak Bulunya lembut sekali seperti sikat gigi lembut Review durian musangking 10 juta Hari ini aku beli durian musangking lagi Satu durian ini 3,6 juta di nash market Dan biasanya durian ini dimakan langsung Tapi kali ini aku masak lumpia durian Pake durian musangking ini Caranya gampang banget Pertama aku buka semua 3 duriannya Review hewan laut 10 juta Hari ini aku beli hewan laut dari Hokkaido Jepang Namanya uni atau sea urchins Aku akan masak jadi 3 masakan Uni ada beberapa tipe Dan di Indonesia juga ada uni Namun yang aku beli untuk masak hari ini Uni Hokkaido Ramen kuat coklat cek Aku pakai ramen instan dari Jepang Dicampur dark chocolate 99% Ramen coklat dijual di Jepang Dan hari ini aku dan adikku mau coba buat di rumah Pertama rebus ramen kering Setelah itu siapkan coklatnya Coklat 99% cacao memiliki rasa yang sedikit pahit Review truffle dan foie gras 6.500.000 Truffle adalah jamur termahal dunia Dan foie gras adalah hati angsa Perancis Aku akan masak dengan tomahawk steak ini Dagingnya tebal sekali Pertama siapkan garam Aku pakai 2 macam garam Taburkan ke semua sisi steak Dan tambahkan juga sedikit lada hitam